Pengadilan Tipikor hari ini kembali menggelar sidang kasus hambalang dengan tersangka Deddy Kusdinar. Sidang kedua ini mengagendakan pemeriksaan terhadap enam orang saksi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pengadilan Tipikor, kita bergabung dengan reporter Andika Perdana. Yadika, apa saja yang sudah disampaikan saksi-saksi sejauh ini? Biaya terkait dengan proyek hambalang dengan senilai 2,5 triliun rupiah yang akan diserahkan kepada mantan Menpora. Dan Menpora yang menjabat pada masa itu yaitu Andi Malaranggang. Di mana tadi disampaikan keduanya berbagai bentuk anggaran disampaikan kepada Andi Malaranggang. Dan juga mereka sempat menyampaikan keberatan untuk mundur dari penganggaran yang ditentukan juga dari pihak Menpora ini. Dan itu juga tadi disampaikan dari saksi lainnya. Yaitu merupakan adik dari mantan Menpora Adi Aksa Daud yang bernama Adi Rusman Daud. Dan ia membantah dari dakwan jaksa yang menyebutkan ia menerima fee senilai 500 juta rupiah. Di mana ini diberikan dari seorang bernama yang juga ada kaitannya dengan sebelumnya. Yaitu tersangka Wafid Muharam. Di mana Wafid Muharam ini memang juga berhubungan juga kepada Mahyudin. Yaitu merupakan ketua komisi 10 DPR yang juga merupakan kader dari Partai Demokrat. Yang dalam dakwan jaksa KPK juga menerima uang 500 juta rupiah. Di kesempatan lain secara terpisah tadi mantan Menpora Adi Aksa Daud menyampaikan dan menegaskan. Bahwa adiknya tidak pernah menerima fee senilai 500 juta rupiah. Dan uang 500 juta rupiah tersebut merupakan uang pengganti dari pengurusan proyek Hambalang. Dan ia juga memang pada masa ketika menjabat sebagai Menpora pernah meminta untuk memberikan proyek Hambalang ini. Karena adanya masalah sertifikat tanah yang belum diperoleh dari tanah Hambalang ini. Dan juga adanya sengketa terkait dengan HGO atau hak guna usaha atas tanah yang dimiliki oleh pengusaha Prabowo Sutejo. Nah dari sidang yang berlangsung dan telah selesai hingga hari ini akan dilanjutkan pada agenda sidang mendatang. Yaitu pada selasa minggu depan. Demikian, Rima. Baik, terima kasih Andika melaporkan dari pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.